Halo Sobat Trader, selamat datang kembali di Dimex Forex Insight, tempat kita membahas pergerakan terkini di pasar forex. Nah, kembali di pekan ini kami akan membahas berita-berita paling berpengaruh, mulai dari wacana kebijakan baru dari Bank of Japan, hingga release CPI dari Selandia Baru. Bersama-sama, kita akan mengurangi dampaknya dan mendapatkan rolasan dari para ahli untuk membantu langkah trading kita. Tentunya hari ini saya tidak sendirian, saya kembali bersama Miss Nina. Halo. Sebelum masuk ke pertanyaan nih Miss, saya mau izin membacakan listnya seminggu ini. Di hari selasa, ini dari Australia ada Monetary Police Meeting Minutes, lalu dari Kanada ada CPI, ada Median CPI, ada Trimed CPI. Di hari Rabu ini dari Australia ada WAG Price Index, di hari Kamis dari zona Euro ada French Flash Manufacturing PMI, lalu ada French Flash Service PMI, lalu ada German Flash Manufacturing PMI, lalu ada German Flash Service PMI, dari Inggris ada Flash Manufacturing PMI, ada Flash Service PMI, dan terakhir ini dari Amerika ada FOMC Meeting Minutes, ada Flash Manufacturing PMI, dan Flash Service PMI. Kita langsung masuk ke pertanyaan pertama. Sebelum kita bahas lebih jauh nih, tolong dari Miss Nina menjelaskan apa yang dimaksud dengan Consumer Price Index dalam konteks pasar forex, dan bagaimana pengaruh release CPI terhadap pergerakan pasar, terutama mengingat bahwa release CPI dapat memiliki dampak signifikan pada market forex dalam minggu ini. Oke, jadi Consumer Price Index atau CPI itu adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk menilai seberapa banyak harga barang dan jasa konsumen itu berubah dalam suatu periode waktu, kayak gitu. Ini membantu kita juga untuk memahami sejauh mana tingkat inflasi atau deflasi dalam ekonomi, kayak gitu. Ketika CPI naik, ya itu berarti biaya hidup itu kita meningkat. Sedangkan kalau misalkan CPI-nya turun, berarti biaya hidup itu cenderung menurun, kayak gitu. Dalam trading forex, release CPI itu bisa memberikan dampak yang besar, gitu. Karena para trader ingin tahu bagaimana sih perubahan harga konsumen itu dapat mempengaruhi kebijakan suatu negara dan nilai mata uangnya, kayak gitu. Jadi, jika CPI itu lebih tinggi dari yang diharapkan, itu bisa membuat mata uangnya itu meningkat atau menguat, gitu. Karena bank sentral mungkin akan menaikkan suku bunga untuk mengendalikan inflasinya. Dan sebaliknya juga, jika misalkan CPI-nya lebih rendah dari perkiraan, itu bisa melemahkan mata uang atau menurun, ya. Karena bank sentralnya mungkin menurunkan suku bunga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, kayak gitu. Jadi, para trader itu seringkali memperhatikan release CPI ini untuk membuat keputusan dalam trading forex, gitu. Nah, lanjut ke pertanyaan kedua. Dalam konteks trading forex, apa yang dimaksud dengan PMI dan mengapa para pelaku pasar begitu memperhatikannya? Bagaimana informasi dari PMI dapat memberikan wawasan tentang kondisi ekonomi suatu negara? Serta bagaimana pengaruhnya terhadap nilai mata uang dalam pasar forex? Oke, tadi ada CPI, nah sekarang balik ke PMI ya. Mungkin buat para pemula mungkin agak terbalik, gitu kan ya. Ada PMI, CPI itu tuh apa sih, gitu kan ya. Mungkin kalau tadi CPI, nah sekarang PMI, yaitu purchasing manager index. Jadi, sebuah indikator ekonomi yang memberikan gambaran tentang aktivitas manager pembelian dalam sektor manufacturing atau jasa suatu negara, kayak gitu. Jadi, jika PMI itu berada di atas 50, itu menunjukkan pertumbuhan ekonomi. Sementara kalau misalkan di bawah 50, menandakan kontraksi, kayak gitu. Dalam trading forex, PMI menjadi penting karena mencerminkan kesehatan ekonomi suatu negara, gitu. Para analis market forex memperhatikan PMI karena dapat memberikan petunjuk. Petunjuk awal tentang potensi perubahan suku bunga dan kebijakan moneter juga. Jika PMI-nya tinggi, itu bisa menandakan permintaan konsumen yang kuat yang dapat mendorong bank sentral untuk menaikkan suku bunga. Guna mengendalikan inflasi yang tadi. Sebaliknya, kalau misalkan PMI-nya rendah, itu dapat menciptakan tekanan untuk penurunan suku bunga, gitu. Guna merangsang pertumbuhan ekonomi juga, gitu. Dengan memahami dan mengamati pergerakan PMI, analis forex itu dapat mengidentifikasi potensi peluang atau resiko dalam trading mata uang, gitu. Membuat keputusannya juga jauh lebih informasional dan juga merespon dinamika ekonomi secara lebih tepat, gitu. Pertanyaan selanjutnya, di minggu ini, kita kan menyaksikan berbagai isu geopolitik yang lagi berkembang. Nah, bagaimana isu-isu geopolitik ini dapat mempengaruhi pergerakan pasar forex? Dan sejauh mana, CPI dan PMI dapat memberikan pandangan terhadap dinamika ekonomi yang sedang berlangsung? Apa dampak potensialnya terhadap nilai mata uang dan keputusan trading di pasar forex? Oke, dalam situasi ini, isu-isu geopolitik itu dapat menciptakan ketidakpastian di pasar forex. Ketika terjadi gejolak politik, investor cenderung mencari perlindungan, itu yang dapat mempengaruhi nilai tukar mata uang. Misalnya, ketegangan politik itu dapat meningkatkan permintaan terhadap mata uang yang dianggap sebagai tempat berlindung. Contohnya seperti dolar AS, dolar Amerika, USD, gitu kan, atau yen Jepang, gitu. Sementara itu, Release Consumer Price Index, atau GPI, dan juga Processing Manager Index, atau PMI, itu tetap menjadi fokus utama, gitu. GPI itu memberikan gambaran tentang tingkat inflasi, sementara PMI memberikan wawasan tentang kesehatan sektor manufaktur dan jasa, gitu. Kedua indikator ini juga itu dapat memberikan petunjuk mengenai kebijakan moneter dan arah ekonomi suatu negara, gitu. Dalam menghadapi isu-isu politik, geopolitik maksudnya, para trader itu cenderung memperhatikan Release CPI dan juga PMI dengan lebih cermat. Karena informasi ini itu dapat memberikan landasar fundamental dalam mengambil keputusan trading, gitu. Mereka akan mengevaluasi potensi dampak isu politik terhadap ekonomi dan mata uang, gitu. Serta mencari peluang atau mengelola risiko berdasarkan data ekonomi yang dirilis. Lanjut, ini dalam konteks kebijakan moneter saat ini, The Fed memutuskan untuk tetap menahan suku bunga di level 5,50%. Nah, bagaimana keputusan ini dapat mempengaruhi dinamika pasar forex? Apa yang menjadi pertimbangan utama The Fed dalam mempertahankan tingkat suku bunga saat ini dan bagaimana para peraku pasar meresponnya? Oke, keputusan The Fed untuk mempertahankan suku bunga pada tingkat 5,5% itu mencerminkan strategi kebijakan moneter yang sedang berjalan. Pada dasarnya, The Fed itu mengambil langkah-langkah ini untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan juga stabilitas harga. Dengan mempertahankan suku bunga, mereka itu dapat merangsang investasi dan konsumsi tanpa menciptakan tekanan inflasi yang berlebihan. Para pelaku pasar forex juga cenderung merespon kebijakan suku bunga karena dapat mempengaruhi imbal hasil dan juga daya tarik investasi di suatu negara. Dengan suku bunga yang tetap, investor kan mungkin melihat stabilitas ekonomi. Tetapi mereka juga akan memperhatikan komunikasi The Fed terkait arah kebijakan di masa mendatang. Apakah ada isyarat tentang kemungkinan kenaikan atau penurunan suku bunga ke depannya? Sementara itu, para trader forex juga akan terus mengamati indikator ekonomi dan juga pidato resmi dari pejabat-pejabat The Fed untuk mendapatkan petunjuk lebih lanjut mengenai perubahan kebijakan moneternya. Terus juga kejelasan mengenai arah kebijakan ini dapat mempengaruhi pergerakan mata uang. Sehingga para pelaku pasar perlu memantau perkembangan selanjutnya untuk membuat keputusan trading yang informasional. Lanjut ke pertanyaan terakhir. Dalam menyusun trading plan untuk minggu ini, bagaimana Mestina berencana mengintegrasikan prediksi berita ekonomi terutama mengingat rilis CPI, PMI, dan kebijakan suku bunga The Fed. Apakah ada strategi khusus atau pen mata uang tertentu yang menjadi fokus Mestina? Bagaimana Mestina juga berencana mengelola resiko dalam menghadapi potensi volatilitas pasar akibat berita-berita tersebut? Oke, dalam menyusun trading plan untuk minggu ini, saya akan mempertimbangkan dengan cermat rilis berita ekonomi yang signifikan, yang akan mendatang, contohnya seperti Consumer Price Index atau CPI, dan juga PMI, dan juga kebijakan suku bunga The Fed. Saya berencana untuk fokus pada per mata uang yang mungkin lebih terpengaruh pada data ekonomi tersebut. Dalam menghadapi rilis berita, saya akan mencari peluang trading dengan memperhatikan reaksi pasar terhadap hasil yang sebenarnya dibandingkan dengan ekspetasi. Kadang kan kalau misalkan ekspetasi pasarnya seperti ini, tapi ternyata setelah rilis news, realitanya seperti ini, reaksi pasarnya seperti ini. Jadi, kita lebih memperhatikan reaksi pasarnya saja terhadap hasilnya itu seperti apa. Sementara itu, saya akan memastikan juga memiliki strategi manajemen resiko yang baik, termasuk menetapkan stop loss dan take profit untuk melindungi posisi saya dari pergerakan pasar yang tiba-tiba. Itu penting banget. Selain itu juga, saya akan mengamati komunikasi resmi dari pejabat The Fed untuk mencari petunjuk tentang arah kebijakan moneter ke depannya. Hal ini dapat membantu saya juga untuk membuat keputusan trading yang lebih informasional dan meminimalkan resiko yang terkait dengan volatilitas pasar. Penting untuk selalu memantau perubahan kondisi pasar dan melakukan penyesuaian terhadap trading plan jika diperlukan. Dengan demikian, saya berharap dapat merespon dengan kebijak terhadap dinamika pasar yang dapat mempengaruhi oleh berita ekonomi minggu ini. Nah, ya. Sekian pertanyaan. Lima pertanyaan di atas. Semoga membantu para trader di luar sana untuk merensanakan strategi tradingnya minggu ini. Mungkin ada closing dari narasumber untuk minggu ini? Oke. Untuk mengakhiri pembahasan mengenai trading plan untuk minggu ini, saya ingin menekankan pentingnya fleksibilitas dan juga kewaspadaan dalam merespon perubahan pasar ya. Dalam menghadapi rilis berita ekonomi yang dapat mempengaruhi nilai mata uang, kesabaran, dan manajemen resiko yang baik itu menjadi kunci. Terus memantau berita terkini, menjaga keseimbangan antara potensi keuntungan dan juga resiko, serta tetap terbuka terhadap penyesuaian strategi adalah langkah-langkah yang dapat membantu kita menghadapi dinamika pasar dengan lebih percaya diri. Semoga minggu ini trading kita itu membawa kesuksesan bagi kita semua. Terima kasih. Ya, terima kasih telah bergabung di sesi kita hari ini. Semoga pembahasan mengenai trading plan dan dampak berita ekonomi minggu ini membawa manfaat bagi trader semua. Ya, terima kasih juga untuk Miss Dina. Sampai jumpa di Foreign Insight minggu depan. Bye! Terima kasih telah menonton!